Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hathia Saya dari Institut Agama Islam dari Salam Rekatura Fakultas Kardia Prodi Pendidikan Agama Islam dari Salam Rekatura Disini saya akan memenuhi tugasnya fakul Yang berjudul Kapital Salatka Pendidikan Islam Dan saya akan mempresentasikan Makalah yang berjudul Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia Lihat hidup K.H.H.Dahlan Beliau dilahirkan di Kauman Yogyakarta Pada tahun 1285 jirah Berkepatan dengan 1898 masyarakat Dan beliau wapak pada 7 Rajab Tahun 1340 jirah Berkepatan dengan tanggal 23 Februari 1923 Masehi Hari usia 55 tahun Dan dimakamkan di Karangkajian Yogyakarta Oleh pemerintah Republik Indonesia Diangkat budi pahlawan kemerdekaan Indonesia Dengan SK nomor 657 tahun 1961 Ada pun sila-silah dari Kiayi Haji Ahmad Dahlan Kiayi Haji Ahmad Dahlan Bin Kiayi Haji Abu Bakar Bin Kiayi Haji Muhammad Sulaiman Bin Kiayi Murtabok Bin Kiayi Teas Bin Demang Jorang Kapinda Kedua Bin Demang Jorang Satisan Kesehku Bin Maulana Kiayi Geresek Yang makamnya Dijati Amam Kelatan Jawa Tenah Bin Maulana Kedullah Sunan Prapen Bin Maulana Aymulafin Sunan Giri Bin Maulana Ishak Dan seterusnya Hingga Sayyidina Fesen Nama beliau Semasa kecil Adalah Muhammad Dawis Ayah beliau Kiayi Haji Abu Bakar Bin Kiayi Haji Sulaiman Menjabat sebagai Khatib Masjid Agung Jakarta Sedangkan Ibu beliau Nyai Abu Bakar Adalah Putri Kiayi Haji Ibrahim Bin Kiayi Haji Hasan Juga menjabat Sebagai Kepanggolan Kesultanan Jakarta Tanda-tanda Kepemimpinan Sudah tampak Sejak ini Atau sejak Masih Kanak-kanak Kiayi Haji Ahmad Dahlan Adalah Anak yang rajin Jujur Serta suka menolong Oleh karena itu Anak-kanak beliau Menginjak masa remaja Beliau Mulai belajar Tiki dengan Kiayi Haji Muhammad Saleh Dan belajar ilmu Nahu Kepada Kiayi Haji Muhsin Kedua Guru beliau Adalah Kebetulan Kekai Ipar beliau 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 belajar ilmu Falak Kepada Kiayi Raden Haji Dahlan Putra Kiayi Pesantren Termas Pakitan Belajar ilmu Hadis Kepada Kiayi Mahfuz Dan Sheikh Khayat Belajar ilmu Kira'ah Al-Quran Kepada Sheikh Amin Dan Sheikh Datri Shaka Beliau juga Belajar ilmu Tentang Bisa Racun Menyatang Guas Kepada Sheikh Hasan Beberapa Guru beliau Yang lain Lakini Nabehi Sastra Sugondo Terwedana Di Josewoyo Dan Sheikh Muhammad Jamil Jamdet Dari Bukit Tinggi Beliau Menikah Dengan Siti Walidah Binti Keyi Panghulu Haji Fabil Pada Tahun 1889 Siti Walidah Ini Masih terhitung Saudara Sepupu Dengan Keyi Haji Ahmed Dahlan Perkawinan Ini Dikaruniai 6 orang Anak Antara Lain Johana Siraj Dahlan Siti Bushro Siti Aisyah Irfan Dahlan Siti Zuhar Beberapa Beberapa Bulan Setelah Menikah Beliau Berangkat Ke Mekah Untuk Menunaikan Ibadah Haji Sambil Berniat Mempermudah Ilmu Agama Islam Di Sana Dan Akhirnya Tinggal Di Sana Selama 5 Tahun Sekembalinya Dari Haji Dan Belajar Agama Kepada Para Syek Di Mekah Kiyai Haji Ahmad Dahlan Membantu Ayah Beliau Mengajar Agama Kiyai Haji Ahmad Dahlan Kepada Murid-murid Ayah Beliau Di Masjid Besar Kauman Sepulang Dari Mekah Kedua Kalinya Kiyai Haji Ahmad Dahlan Mulai Mendirikan Pondok Atau Asrama Sebagaimana Umumnya Kaum Santri Indonesia Masa Itu Kitab-kitab Yang Dipelajari Kiyai Dan Dari Imam Ghazali Dalam Ilmu Tasowo Pemikiran Pendidikan Islam Kiyai Haji Ahmad Dahlan Yang Pertama Integrasi Ilmu Dan Amal Pada Tahun 1912 Kiyai Haji Ahmad Dahlan Mendirikan Organisasi Mahmadiah Tujuan Mendirikan Mahmadiah Menyebarkan Pengajaran Rasulullah Kepada Penduduk Bumi Ketera Dan Memajukan Hal Agama Islam Kepada Anggata Anggatanya Beliau Menekankan Bahwa Beragama Adalah Beramal Artinya Berkarya Dan Berbuat Sesuatu Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Al-Quran Dan Halis Agar Peserta Didik Mencapai Kemajian Yang Material Yang Kedua Integrasi Ilmu Agama Dan Ilmu Umum Menurut Kiyai Haji Ahmad Dahlan Upaya Untuk Mencapai Tujuan Ini Terrealisasi Manakala Proses Pendidikan Bersifat Integral Artinya Peserta Didik Harus Mempunyai Empat Kekir Dasan Yaitu Kekir Dasan Intelektual Spiritual Emosional Dan Sosial Dengan Demikian Proses Pendidikan Akan Menghasilkan Intelektual Ulama Yang Berkualitas Yang Ketiga Kebebasan Berpikir Yai Haji Ahmad Dahlan Menegaskan Bahwa Penyebab Utama Kemunduran Umat Islam Adalah Disebabkan Kejumutan Pemikiran Yang Dimiliki Dan Cara Pandang Terhadap Masa Yang Sehingga Umat Islam Tertinggal Dengan Umat Yang Lain Oleh Karena Itu Kebebasan Berpikir Merupakan Atribut Penting Yang Menjadikan Manusia Sebagai Padaman Dalam Perbuatannya Sedangkan Kemauan Yang Menjadi Pendorong Perbuatan Manusia Yang Keempat Pembentukan Karakter Pendidikan Muhammadiyah Menanamkan Pada Pembentukan Karakter Karena Menurut Yai Haji Ahmad Dahlan Pendidikan Tidak Hanya Mencerdaskan Intelektualitas Tetapi Pembentukan Karakter Sangat Penting Pada Perilaku Peserta Didik Di Kehidupan Sehari-hari Maka Dari Itu Melalui Pendidikan Para Peserta Didik Dapat Memenuhi Kepribadian Yang Utuh Baik Jismani Maupun Rohani Dan Memiliki Jiwa Sosial Yang Penuh Dedikasi Serta Bermoral Yang Bersumber Dari Al-Quran Dan Sunnah Agar Selamat Di Dunia Maupun Di Akhirat Yai Haji Ahmad Dahlan Menekankan Pembentukan Karakter Harus Diawali Dengan Ilmu Dan Amal Karena Iman Perbuatan Yang Kita Lakukan Dengan Tujuan Yang Baik Percaya Diri Ikhlas Maka Allah Akan Memberikan Kemudahan Pada Perbuatan Demikian Presentasi Dari Saya Jika Ada Salah Saya Akhir Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh